Kalau kamu berpikir momen ini akan berakhir dengan gol, kamu salah besar. Sulit dipercaya, itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan kegagalan Fahad Kalvan mencetak gol dari jarak 1 meter di depan gawang yang sudah kosong. Momen konyol Fahad Kalvan terjadi pada laga 16 besar ASEAN game 2010 saat Qatar menghadapi Uzbekistan. Tepat pada menit 91 babak extra time, keeper Uzbekistan Temur Juraev melakukan blunder fatal usai gagal mengontrol bola backpass. Fahad Kalvan yang melakukan pressing kemudian berhasil mencuri bola. Fahad Kalvan kemudian menutup aksinya dengan tembakan kaki kiri di depan gawang yang sudah kosong. Tidak disangka, tembakan Fahad Kalvan justru membentur tiang gawang. Fahad Kalvan pada akhirnya hanya bisa memegangi kepalanya setelah membuang peluang emas di depan gawang. Fahad Kalvan tampak semakin sial karena 8 menit berselang Uzbekistan sukses mencetak gol untuk mengunci kemenangan 1-0. Menurut kamu, apakah ini momen kegagalan mencetak gol terburuk sepanjang masa? Terima kasih telah menonton!